Intro Baik terima kasih Pak Mirsa, Alhamdulillah kita masih di Damai Indonesia Aku Di segmen ini kita akan mendengarkan tausia dari guru kita Ustadz Rido Febri Bagaimana pentingnya pola asuh orang tua dalam membentuk mental anak Selamat mengikuti, silahkan Ustadz Rido Bismillahirrahmanirrahim Saya kasih pantun boleh ya? Boleh Malam-malam mengerujak mangga Yang jawab salam didoain masuk surga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbil Alamin Subhanallah wabihamdi Subhanallahil azim Adadahul kihi Waridu nafsihi Wazina tarsihi Wa midada kalimatihi Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna Muhammad dan Rasulullah Allahumma salih ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Beserta keluarga senantiasa dalam limpah curah rahmat Ampunan Hidayah berkah serta rita dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada guru kita juga Ustazah Muawana Yang semoga beliau Beserta dengan keluarganya senantiasa sakinah Dalam limpah curah rahmat Ampunan Hidayah Berkah serta rita dari Allah subhanahu wa ta'ala Abangda kita MC tercinta kita Host yang paling sangat dicintai Di Damai Indonesia ku TV One ini Abangda Sofian Semoga beliau juga beserta keluarga Dan seluruh kru dari Damai Indonesia ku Berlimpah curah rahmat dan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu semuanya Sehat? Bunda Gimana kabar hatinya? Bahagia? Benar Masa? Masih suka tantrum gak di rumah? Masih suka ambek-ambekan gak di rumah? Ah masa? Masih gak pak? Masih katanya Ada Ada satu pertanyaan Pak Ustadz Saya tuh suka sebel sama suami Kenapa sebel bunda? Iya Suami tuh kalo pulang ke rumah Kerjanya cuman leye-leye Mainan handphone Ketiduran Ngorok Tiba-tiba Kalo lagi bangun Dia kagak tidur Tukang tunjuk Tukang perintah Ujung-ujungnya marah-marah Begitu kagak suami di rumah bunda? Suami di rumah begitu kagak? Oh kagak alhamdulillah Alhamdulillah Nah pertanyaannya Kenapa ada suami-suami yang model begitu pak? Saya mau ngambil nasihat dari seorang ulama besar Namanya Imam Ibn Qaim Al-Jawziyah Dalam kitab Tufatul Maudud Ahkamul Maudud Singkat saja Saya sampaikan Sebab dari kerusakan anak-anak di muka bumi ini Karena ketidakhadiran seorang ayah Betul gak? Suami nyampe rumah Mainan handphone Makan Beres makan Ngapain? Jujur Jujur bener pak Bapak Ibu sekalian Yang dirahmati Allah SWT Sebetulnya pak Kenapa anak-anak itu jadi rusak? Itu karena kita sebagai seorang suami Keluar dari fitrah Peran dan tugas kita sebagai seorang Ayah dan juga suami Sebetulnya dalam Quran juga Allah memberikan Sebuah metode sederhana Bagaimana cara kita agar bisa mendidik anak-anak Menjadi anak-anak yang saleh dan saleha Allah sampaikan Di Quran surat ke-25 ayat 74 Tadi disampaikan sama guru kita Ustazah Muawana Ternyata bunda Pak Disitu ada rumus pak Apa rumusnya? Kalau pengen punya anak-anak yang salih dan saleha Anak-anak yang Kata Allah Maka dimulai cari pasangan yang soleha Saya mau tanya dulu pak Istri sudah saleha belum? Sudah Kalau belum jangan diganti pak Kalau belum Oh diganti Bukan Kalau belum saleha Harus dia Ajarin Dididik Ya kan Nah ketika kita Sudah mendidik istri kita Menjadi istri yang saleha Atau Kalau kita ingin Punya istri yang saleha Maka pastikan kita sebagai seorang laki-laki Sebagai seorang suami Suami teladan dalam ketaatan kepada Allah Dan Rasulnya Di dalam rumah Suami udah begitu belum bu? Buah Belum Makanya wajar Bapak ibu semuanya Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ternyata Anak-anak kita Masih jauh dari kata baik Masih kurang solehnya Masih lebih asik dengan gadgetnya Masih lebih asik dengan dunianya Nongkrong sama temennya Bahkan sampai subuh Bukannya sholat subuh Malah molor dianya Kenapa? Karena kita Sebetulnya adalah Gambaran bagaimana Kualitas dari anak-anak kita Nah Bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh kita Ustaz? Sebagai orang tua Agar kita bisa menghadirkan Anak-anak yang saleh dan saliha Maka Pertama Pak Yang harus dilakukan Bapak harus menjadi teladan Di dalam rumah-rumah masing-masing Kenapa demikian? Allah berfirman di Quran surat keempat Ayat 34 Kenapa saya mengeluarkan ayat ini? Karena kebanyakan para suami Mah Aku nyari Nafkah Aku nyari uang Kamu didik anak Itu konsep yang umum terjadi Betul kan Bu? Begitu yang banyak terjadi Akhirnya anaknya gak berkualitas Nah kenapa Allah menyampaikan bahwa Artinya Pak Seorang laki-laki itu ketika mencari nafkah Hanya sebagian dari tugasnya Berarti Kalau baru sebagian Artinya Ada sebagian yang lain Yang tidak tertunaikan oleh kebanyakan ayah di luar sana Apa? Menjadi kowam Menjadi teladan Menjadi sosok yang bisa mengajak keluarganya Istri dan anak-anaknya Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Sehingga apa? Itu menjadi penjaga terbaik Bagi siapa? Bagi diri kita Pasangan kita Dan juga anak-anak kita Kalau sampai seorang suami lupa Menjalankan tugas utamanya Saya katakan demi Allah Pasti akan lahir anak-anak yang durhaka Bukan hanya kepada kita Tapi juga kepada Allah dan Rasulnya Pertanyaannya sederhana Bu Bu Ada gak anak durhaka? Ada gak anak durhaka? Saya sampaikan sebuah kisah begini Pak Ada seorang ayah membawa putranya kepada Amirul Muminin Umar bin Khattab Untuk apa? Minta dinasehatin Ya Amirul Muminin Tolong nasihati anak saya ini Karena dia sudah durhaka kepada kami sebagai orang tuanya Dinasehatilah Bu Banyak-banyak Sama siapa? Sama Umar bin Khattab Kemudian Selesai Umar bin Khattab menasehati Maka anak tadi bertanya Wahai Amirul Muminin Bolehkah saya tahu Apa hak seorang anak Dari seorang ayah? Maka disebutkan tiga Oleh Umar bin Khattab Pertama Kata Umar bin Khattab Carikan ibu yang salihah Yang nanti akan melahirkan anak-anak yang salih dan salihah Yang kedua Berikan nama terbaik kepada mereka Yang ketiga Ajarkan kitabullah kepada anak-anakmu Apa kata anak tadi? Wahai Amirul Muminin Ibu saya adalah seorang majusi Bagaimana saya bisa mengenal Allah Sedangkan ibu saya tidak bertauhid kepada Allah Kedua Nama yang melekat di dalam tubuh saya Adalah nama yang bukan menjadi doa dan harapan dari orang tua kepada diri saya Dan ketiga Seumur hidup saya tidak pernah diajarkan kitabullah oleh ayah saya Apa kata Umar? Wahai seorang ayah Sebelum anakmu durhaka Anda telah lebih dulu durhaka kepada anak Anda Betul enggak Pak? Betul enggak Pak? Banyaknya begitu kan? Sibuk kerja cari duit Gelap ketemu gelap Sampai lupa untuk mendidik anaknya Padahal gini Pak Istri itu sebetulnya Juru bicara seorang ayah Anak akan menjadi anak-anak yang salih dan soleha Kalau dimulai dari ibu yang waras secara mental Betul enggak Bunda? Kena? Waras Kenapa? Kenapa sekarang ada ibu yang cerewet bawel? Kenapa? Kenapa ada? Bu, cerewet enggak bu? Bawel enggak? Pak Kalau istri cerewet bawel berarti dia bahagia Ya itu derita Bapak Karena begini Kalau istri lagi bahagia Maka kecenderungan buat ngomongnya itu lebih banyak Dia mau ngomong banyak hal Justru yang bahaya Pak Kalau tiba-tiba bini kita jadi diem Diemnya bini kita itu bukan karena dia pendiem Tapi bisa jadi ada luka dan sakit hati Yang disebabkan oleh seorang suami Bunda Betul apa benar? Kalau Bunda Kalau seorang istri Pak sudah diem Maka nanti tempat untuk meluahkan segala emosinya adalah anak Kalau itu dibiarkan terus-menerus Maka akan menjadi sebuah hutang pengasuhan di dalam jiwa anak-anak kita Karena seharusnya suami istri satu sama lain saling bekerja sama Untuk mendidik anak-anak Dimulai dari seorang suami mendidik istri Yang merupakan ibu dari anak-anaknya Kenapa demikian? Karena asuransi terbaik bagi seorang anak Adalah ketakwaan dari orang tuanya Barakallahu fikum Amin amin ya rabbal amin Terima kasih Ustaz Rito Febri yang telah melengkapi tausiyah di siang hari ini Nah untuk lebih dalam lagi Untuk tausiyah atau tema besar kita di siang hari ini Kami persilahkan di segmen berikut Segmen 4 dan 5 Untuk sesi tanya jawab Para jamaah bisa langsung berinteraksi menanyakan Berkaitan dengan tema besar kita Yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita Begitu juga nanti Guru-guru kita juga akan bisa bertanya kembali ke para jamaah Setelah lagi bersama kami di Damai Indonesia Diago Terima kasih Terima kasih